Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmatnya kita masih bisa melaksanakan pembelajaran Di part 2, Gesturbin Engine untuk kelas 11 AP1 dan kelas 11 AP2 Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai Berdoa selesai Melanjutkan video sebelumnya yang telah kita bahas yaitu Macam-macam dari gas turbine engine, yang pertama ada turboprop Yang kedua ada turbojet, yang ketiga turboshaft, yang keempat turbofan Untuk turboprop dan turbojet telah kita bahas di video yang part 1 Dan sekarang kita bahas untuk turboshaft Nah jadi ini adalah contoh gambar dari mesin turboshaft itu sendiri ya Ini contoh gambarnya, kemudian penjelasannya Jadi mesin ini umumnya digunakan untuk menggerakan helikopter Yakni menggerakan rotor utama maupun rotor ekor atau tail rotor Selain itu juga dapat digunakan dalam sektor industri dan maritim Termasuk untuk pembangkit listrik, stasiun pompa Dan minyak, cover craft, dan kapal Kenapa untuk helikopter dari namanya saja sudah turboshaft Dia ada shaft penghubung untuk Nah ini propeller shaft ya Nanti jadi ada shaftnya penghubung ke atas Dan disini ada main rotor blade-nya Seperti itu, makanya dia digunakannya untuk helikopter Ini contoh mesin-mesinnya yang digunakan oleh turboshaft Selanjutnya kita masuk ke turbofan engine Untuk komponen utamanya masih sama seperti turbojet Komponen utama dari turbofan engine yaitu air inlet, kompresor, combustion, turbin, dan exhaust Kalau di turboprop Si udara yang dihasilkan itu dihasilkan oleh putaran propeller itu sendiri Maka kalau di turbofan engine berarti si udara yang dihasilkannya oleh putaran si fan blade-nya itu sendiri Nah dari namanya saja sudah turbofan engine ya Berarti si udara dihasilkan oleh putaran si fan blade Penjelasannya Turbofan engine adalah jenis engine yang termodern saat ini Yang menggabungkan teknologi turboprop dan turbojet Mesin ini sebenarnya adalah sebuah mesin bypass Dimana sebagian dari udara dipadatkan dan disalurkan ke ruang pembakaran Sementara sisanya dengan kepadatan yang rendah disalurkan di sekeliling bagian luar ruang pembakaran Itu yang disebut dengan bypass Sekaligus udara tersebut berfungsi untuk mendinginkan engine Tenaga gaya dorong atau truss terbesar dihasilkan oleh fan Atau baling-baling atau blade paling depan yang berukuran panjang Menghasilkan truss sebesar 80% Itu bagian dari secondary airflow Dan sisanya 20% Menjadi exhaust jet truss atau hot gas Sepintas mesin turbofan ini mirip turboprop Namun baling-baling depan dari turbofan memiliki ruang penutup atau casing atau fan case Ini penjelasannya Selanjutnya ini gambarnya yang lebih jelas Jadi ini tadi yang disebut dengan secondary airflow Jadi kalau secondary airflow itu dia Si udaranya melewati bagian-bagian terluar dari si fan blade nya ya Kalau si primary airflow nya dia masuk ke bagian terdalam dari si fan nya Jadi masuk ke bagian dalam Ini ada N1 sub itu nantilah ya dibahas lagi Yang harus kalian tahu terlebih dahulu Yaitu yang utama-utamanya dulu aja Selanjutnya ada HPC, ada HPT, ada LPT, dan masih banyak lagi Intinya komponen utamanya tetap ada 5 ya Ada air inlet, kompresor, combustion, turbin, dan exhaust Penjelasannya Udara masuk melalui air inlet Udara masuk melalui air inlet Kemudian udara masuk ke low pressure compressor atau LPC Dialirkan ke high pressure compressor atau HPC Untuk dikompresi oleh blade yang lebih kecil ukurannya Kemudian masuk ke ruang pembakaran atau combustion chamber Dan dicampurkan dengan bahan bakar untuk kemudian dibakar Maka terjadi pembakaran Maka berubahlah si energi panas atau thermal Menjadi energi gerak atau kinetik Energi kinetik yang dihasilkan ini mendorong HPT Yang terhubung langsung dengan HPC Sehingga HPC, HPT disini itu high pressure turbine HPC disini high pressure compressor Itu ya kepanjangannya ya Energi kinetik yang dihasilkan ini mendorong HPT Yang terhubung langsung dengan HPC Sehingga HPC dapat berputar terus Energi kinetik tersebut juga mendorong LPT Yang terhubung langsung dengan LPC Ini yang tadi saya bilang HPC itu high pressure compressor Jadi ada low pressure compressor Ada high pressure compressor Selanjutnya di turbine ada high pressure turbine Ada juga low pressure turbine Gitu ya Nah ini fungsi dan bagian-bagian dari gas turbine engine Jadi yang tadi saya bilang Komponen utamanya ada 5 Yang pertama air inlet Kompresor, combustion, turbine, dan exhaust Ini adalah penjelasannya Air inlet itu apa sih? Jadi air inlet itu bagian yang berfungsi Sebagai saluran masuknya udara Yang dihisap oleh kompresor 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 Berfungsi untuk menghisap udara yang berada di luar Dan merubah udara yang berkecepatan Menjadi udara yang bertekanan tinggi Combustion chamber Berfungsi sebagai ruang pembakaran Dimana udara yang bercampur dengan fuel Dan kemudian diberi percikan api Sehingga terjadi pembakaran Selanjutnya turbin Berfungsi untuk merubah energi panas Atau thermal Menjadi energi gerak Atau kinetik Dan juga sebagai penghasil tenaga Atau power Dan yang terakhir itu adalah Exhause bagian engine Yang berfungsi sebagai Saluran pembuangan udara Dari hasil pembakaran Ini adalah penjelasannya secara singkat Untuk materi selanjutnya Akan dibahas di Part 3 gas turbine engine Untuk kelas 11 AP 1 dan Kelas 11 AP 2 Untuk materi kali ini Saya cukupkan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton